yang istimewanya adalah tangguhnya sebelumnya kris buska ini sudah bersertifikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya untuk teman-teman para pecinta kosan haji senusantara berjumpa kembali bersama saya Ali Wicaksono dari kris sapi untuk episode kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah kris busaka yang memang sangat-sangat istimewa dan ini belum lama saya dapatkan teman-teman kris ini yang istimewanya adalah tangguhnya memang kalau untuk dapurnya memang dapur yang umum tapi tangguhnya sangat istimewa tangguhnya banyak yang dicari atau diburu oleh para kolektor-kolektor besar namun sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar update terus video-video dari saya kebetulan saya lagi sendiri kita memastikan mas pamore lagi ada acara lingkungan dan rapat ada urusan nah saya bikin video sendiri dulu kebetulan saya sudah lama tidak menghafo-mafo video karena ada kesibukan sebelumnya saya beritahukan untuk para teman-teman yang ingin memaharkan pusaka dari kris sakti atau channel yang akan mas denmas pamore yaitu denmas pamore channel langsung aja telepon di nomor yang saya tuliskan pada video ini telepon kalau bisa jangan chat karena kalau chat suka kelewat apabila Anda berminat dengan pusaka-pusaka yang kami review silahkan telepon dan tanyakan sebelumnya tanyakan dulu masih ada tidak atau sudah termahar di galerik kami tersedia berbagai macam jenis pusaka dari seluruh nesantara dan juga mustika-mustika yang ada di seluruh nesantara namun apabila teman-teman menanyakan atau telepon kalau memang tersedia kami katakan masih tersedia tapi kalau memang sudah sold out ya harus menunggu atau menunggu sampai ada oke langsung aja kita review kris busaka ini sebelumnya kris busaka ini sudah bersertifikat sertifikat dari paguyuban kami yaitu paguyuban Tosan Haji Sinar Haji Rasa dan selaku kuratoran ada kurator nasional yang sudah banyak makan asam garam di dunia Tosan Haji yaitu Bapak Haji Dudu Hidayat oke langsung aja kita review namun sebelumnya untuk warakanya ini dari kayu timoho teman-teman kayu timoho yang sudah tua teman-teman kayu timoho yang sudah tua dan ininya biasa untuk ininya ladrang sol dan ini sudah bersertifikat dan kami menjamuin bahwa busaka-pusaka dari kami 100% original dan sepuh kami tidak mengeluarkan busaka-pusaka yang baru jadi oke langsung aja kita review seperti apa busaka ini oke ini teman-teman keris busaka ini berdapur grojol teman-teman pamurnya keleng ya teman-teman pamur keleng dapur grojol tanggunya sedayu sedayu itu sebenarnya bukan dia seera dengan mojo pahit jadi sedayu itu sebenarnya bukan nama dapur teman-teman tapi nama empu si pembuatnya itu empu sedayu pangeran sedayu teman-teman dia adalah warga dari kerajaan mojo pahit ini seera dengan mojo pahit abad 14 awal teman-teman ini dapur grojol pamur keleng tangguh sedayu ini condong lelehnya teman-teman ciri khas dari sedayu itu cernol lelehnya dan tempahnya sangat mateng tandingannya sangat ringan dan ini masih utuh korosi sedikit wajar karena memang faktor usia teman-teman tentunya ini sangat istimewa dapurnya brojol filosofi dari chris brojol itu adalah untuk memudahkan segala urusan filosofinya adalah perikatan brojol untuk memudahkan segala urusan itu bukan filosofi ya tuahnya teman-teman untuk memudahkan keurusan segala saja teman-teman ini itu sudah tuah dari keris brojol teman-teman dan ini keris lurus teman-teman keris lurus dan hanya ada pejetan saja teman-teman disini dan dipolos semua polos yang ada hanya pejetan itu memang brojol kiri khasnya dan pada zaman dulu menurut cerita keris brojol ini banyak dimiliki oleh para dukun bayi atau dukun yang melahirkan yang menolong orang yang melahirkan dan banyak orang yang beranggapan bahwa keris brojol adalah kerisnya para dukun bayi dukun yang membantu orang melahirkan tapi sebenarnya teman-teman kalau kita gali lebih jauh lebih dalam banyak para pemimpin pemimpin pada masa dahulu banyak yang memiliki keris brojol karena apa memang keris brojol itu diciptakan bukan untuk dukun bayi namun memang banyak dukun bayi yang menjadikan keris brojol itu sebagai ageman pusakannya karena memang tujuannya untuk memudahkan melancarkan segala pelahiran jebang bayi tapi sebenarnya dalam arti yang lebih luas keris brojol adalah untuk memudahkan segala urusan segala hajat segala keinginan atau cita-cita teman-teman dan di sekarang pun banyak para kolektor kolektor besar yang mengoleksi keris-keris brojol bahkan ada seorang kolektor besar sahabat saya koleksi dari sekian ribunya koleksinya yang paling banyak dari sekian jenis dapur yang dia miliki keris brojol yang dia miliki itu paling banyak teman-teman misalkan dia sekitar 500an atau 600an gila pusaka nah dari jenis-jenis dapur itu ada yang dua ada yang tiga atau satu tapi untuk berdapur brojol dia memiliki lebih dari lima itulah kelebihan dari brojol karena orang banyak orang meyakini bahwa tua keris-gerojo adalah untuk memudahkan segala urusan segala hajat melancarkan segala rezeki melancarkan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya teman-teman dan Chris brojol ini sudah bersertifikat dengan sertifikat dari Pak Guyuban Tosan Haji Sinar Haji Rasa itu bagi teman-teman yang berminat silahkan hubungi kami tentunya Chris brojol ini dimaharkan silahkan hubungi kami nomor yang saya tuliskan pada video ini kalau bisa jangan chat tapi telpon WA atau seluler teman-teman karena kalau via chat suka kelewat karena banyak banyak yang menanyakan nanti dianggapnya saya sombong atau tim saya sombong sebenarnya bukan begitu tapi kelewat oke teman-teman cukup setia untuk review Chris Usaha kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan saya mohon dimahafkan karena saya juga manusia biasa dan waktunya sangat sempit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati